Karena di ajaran Shinto, gak ada kehidupan setelah kematian. Udah paling gila itu orang Jepang tuh kalau masalah waktu tuh. Oke, kita bahas kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia lagi. Kemarin kan kita udah ngebahas agama Kaudai di Vietnam ya. Yes, marketing. Nah, sekarang gue mau bahas satu kepercayaan, satu agama. Yang kebanyakan orang kita nih pasti udah sering denger agama ini. Terutama kalau lagi ngomongin Jepang. Tapi yang tau lebih detail tentang agama ini kayaknya gak banyak ya, masih dikit. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas agama Shinto. Agama aslinya masyarakat Jepang. Di Learning by Googling. Sebelum kita mulai, gue mau cerita dikit nih. Jadi, gue tersadar pemahaman orang kita tentang Shinto ini kurang. Waktu lagi nguping orang ngobrol. Intinya pokoknya di obrolan itu ada satu orang yang ngomong, Ya, kalau di Jepang kan agamanya Shinto. Agama nyembah matahari. Oke, 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 oke. Dan ya sebenernya, kalaupun kebanyakan orang Indonesia gak tau Shinto ini apa ya, emang wajar sih. Di sini kan soalnya ini termasuk kepercayaan India. Yaudah, ayo kita cek deh. Apa bener Shinto ini sama persis kayak yang dideskripsikan orang tadi? Jadi, sebenernya, sebutan buat kepercayaan yang mau kita bahas ini tuh macem-macem ya. Ada yang nyebutnya Shintoisme, Shintoism. Ada yang nyebutnya agama Shinto. Ada juga yang nyebutnya tuh cuma Shinto doang. Dan ini tergantung sudut pandang masing-masing. Kenapa gitu? Nah, ini kita harus tau dari awalnya dulu nih, biar lebih paham. Jadi, nama Shinto tuh diambil dari salah satu kitab rentetan kejadian paling tua di Jepang. Yang ditulis di tahun 720 Masehi. Yang disebutnya tuh Nihong Shoki atau Nihonggi. Nah, isi kitab ini nih macem-macem ya. Mulai dari sejarah, geografi, mitos, kondisi sosial, sampai kepercayaan. Dan kitab ini juga jadi bukti tertulis tertua yang nyebutin kata Shinto. Dan kata Shinto sendiri artinya tuh jalan para dewa. Ya, sebenernya sih kalau diartiin secara harfiah banget, artinya tuh jalan para kami. Kami tuh apa? Kalau menurut Britannica, kami tuh kalau diterjemahin ke bahasa asing, biasanya artinya tuh jadi Tuhan atau Dewa atau Dewi juga bisa. Yang wibu-wibu pasti tau lah ini. Biasanya artinya antara tiga itu. Walaupun masih menurut Britannica nih, sebenernya di budaya Jepang sendiri, awalnya sebutan kami ini lebih ditujukan buat roh-roh spiritual atau roh-roh alam sekitar. Kayak roh batu, roh gunung, roh hutan, roh sungai, dan bisa juga ke roh hewan atau bahkan roh manusia. Pokoknya sebutan kami tuh buat segala sesuatu yang jadi objek penghormatan. Yang jadi objek buat doa. Kira-kira gitulah. The term Shinto translates as the way of the kami, or the way of the gods. It's a tradition that has a millennial long history in Japan. Nah, kepercayaan Shinto dan terutama ritual-ritualnya, ini diambil berdasarkan mitos penciptaan di Jepang. Yang pastinya ngelibatin Dewa Dewinya. Yang pastinya ngelibatin kaminya. Mitos apa tuh? Mitos yang nyeritain kalau kami yang bernama Izanagi sama Izanami, ini adalah dua kami yang udah nyiptain ke pulauan Jepang. Dan juga ngelahirin Dewi Amaterasu. Dewi Matahari yang paling dihormati. Nah, kalau menurut Boksu, kami ini, Dewa Dewi ini tuh sebenarnya mereka tuh gak maha kuasa. Sebagian besar gak punya kekuatan khusus kayak Dewa Dewi di kepercayaan-kepercayaan lain. Kayak Dewa Dewi di mitologi-mitologi lain di dunia. Tapi mereka dipercaya sebagai pembawa keberuntungan dan perlindungan. Makanya kami nih tetap dihormati. Dan faktor-faktor ini juga yang diakini berpengaruh banyak ke sikap-sikap orang Jepang yang kita tahu sekarang. Maksudnya? Ya, karena ajaran Shinto ini udah mengakar banget kan dalam budaya Jepang, jadi ajarannya tuh bener-bener berpengaruh banget ke cara berpikir atau bersikap orang-orang Jepang. Contoh nih, di dalam Shinto dikatakan kalau manusia adalah anak kami. Anak Dewa Dewi. Nah, tadi Dewa Dewinya aja kan walaupun mereka nggak punya kesaktian khusus, tapi tetap harus dihormatin ya. Terus ini diajarin lagi kalau semua manusia adalah anak Dewa Dewi. Jadinya ya harus saling menghormati sesama manusia nih, tanpa mandang usia, ras, atau negara. Karena kita semua sama-sama anak kami. Sama-sama anak Dewa Dewi. Dan sebagai sikap dasarnya, Shinto ngajarin makoto no kokoro, atau magokoro, yang artinya ketulusan, hati yang murni, dan kejujuran. Terus Shinto juga ngajarin kalau manusia tuh harus manfaatin waktu yang mereka punya. Karena di ajaran Shinto, nggak ada kehidupan setelah kematian. Jadi, waktu ketika hidup nih harus dipakai sebaik mungkin. Dan dipercaya, karena ajaran ini juga lah. Makanya orang Jepang tuh jadi pada sopan dan disiplin banget. Apalagi soal waktu. Udah paling gila itu orang Jepang tuh kalau masalah waktu tuh. Orang Indonesia nggak rilep mungkin kalau bahas ini ya. Disiplin waktu. Apa itu? Nggak ngerti gue. Nggak ngerti, nggak ngerti, nggak ngerti. Ca, tadi kita janjian syuting jam berapa, Ca? Jam 4. Jam 4. Sekarang jam 11 malam. Aman dong? Ngarit nggak nih? Nggak, on time. Oh, on time apa? On time. Shinto is much more about what you do than about what you believe. Nah, walaupun secara tekstual baru ditulis di abad ke-8. Tapi sebenarnya kepercayaan Shinto tuh udah tua banget. Setua Jepang itu sendiri. Kalau menurut Topko, Jepang pertama kali berdiri sebagai negara tuh di tahun 660 sebelum masehi. Waktu kekaisaran pertama lahir. Yang dipimpin sama Kaisar Jimu. Dan waktu itu, Shinto nih udah ada. Shinto udah dipraktekin. Wah, tua banget ya. Kaisar Jimu sendiri, dia nih dianggap sebagai cicitnya Amaterasu. Cicitnya Dewi Matahari. Makanya dia dihormatin banget. Terus, kalau lu liat kuil-kuil yang ada di Jepang, itu kan banyak kuil Shinto ya. Kuil yang dianggap juga sebagai rumahnya kami. Rumah Dewa Dewi mereka. Dan biasanya dibangun di tempat-tempat yang punya pemandangan yang bagus. Kayak di pantai, hutan, gunung. Termasuk disini Gunung Fuji. Kenapa dibangunnya disitu? Karena orang-orang Jepang percaya, kalau Dewa Dewi mereka lagi turun ke bumi, kalau kami mereka lagi turun ke bumi, mereka butuh istirahat di tempat yang tenang dan pemandangannya indah. Makanya kuil-kuilnya ini dibangun disana. Biar kaminya pada seneng kalau lagi turun. Terus biasanya juga, kalau kita ke kuil Shinto, kita bakal ngelewatin gerbang merah kayak gini nih. Nah, gerbang ini disebutnya Tori. Atau gerbang menuju tempat suci. Dan tempat suci-nya disini ya kuil Shinto. Kepercayaan Shinto sendiri, ini nih gak punya pendiri atau nabi utusan. Kitab suci juga gak ada mereka. Dan mereka juga gak punya aturan khusus tertulis di kehidupan. Semacam perintah atau larangan gitu, mereka gak ada. Makanya dari sini akhirnya banyak yang nganggap kalau Shinto ini sebenarnya bukan agama. Ini nih cuma tradisi atau budaya turun-temurunnya orang Jepang. Bahkan nih, menurut riset yang dilakukan sama Nippon Hosok Yokai di tahun 2018, disitu disebut cuma 36% dari total populasi Jepang yang menyatakan kalau mereka punya agama. Dari 36% itu, 31%-nya agamanya Buddha. Dan cuma 3% yang nyatain diri sebagai pemeluk agama Shinto. Terus 3%-nya lagi agamanya macem-macem nih. Jadi Shinto tuh cuma 3% yang ngaku di Jepang. Padahal setiap tahun baru, 70% dari total populasi Jepang, mereka bakal datang ke kuil Shinto. Buat ngasih persembahan atau penghormatan ke dewa-dewinya. Ke kaminya. Tapi yang ngaku pengandut Shinto cuma 3%-nya. Nah, walaupun yang ngaku beragama Shinto nih cuma 3%, dikit banget. Tapi diperkirakan, 80% populasi Jepang mempraktekan ajaran Shinto. Jadi nggak diimani, nggak diyakini, tapi ajaran-ajarannya dipraktekin. Kok bisa gitu? Ya, balik lagi. Karena kebanyakan orang Jepang nggak nganggep Shinto sebagai agama. Nggak nganggep Shinto sebagai kepercayaan. Mereka nganggepnya ini nih lebih ke ritual dan cara hidup. Makanya banyak juga kan orang Jepang yang mempraktekan ajaran Shinto sama Buddha sekaligus. Atau kalau mungkin lo butuh contoh lain nih, bisa lo liat di film-filmnya atau anime-animenya. Misalnya ada satu karakter yang agamanya Kristen. Dia ke gereja, dia natalan, tapi sekalinya ada Matsuri, dia tetap berangkat ke kuil dan minta berkat di sana. Ya, ini karena Shinto-nya ini menurut dia bukan agama. Shinto-nya ini cuma ritual dan cara hidup. Begitu kira-kira. Nah, menurut Britannica, ajaran Buddha sendiri baru masuk ke Jepang tuh di abad ke-6. Dibawa sama orang-orang Korea yang migrasi ke sana. Dan setelahnya yaudah, agama Buddha terus berkembang di Jepang. Dan di situ juga disebut, sebelum Buddha masuk, ternyata Shinto tuh nggak punya bangunan kuil sama sekali. Mereka punyanya lebih ke simbol atau penanda tempat aja. Buat undang dewa-dewinya. Buat undang kaminya. Cuma gitu doang. Nggak ada bangunannya. Baru deh tuh, setelah Buddha masuk dan ternyata dianggap sejalan dan bisa dilakukan barengan sama ajaran Shinto, baru di situ orang-orang akhirnya jadi tertarik. Makin banyak yang tertarik, makin berkembang, sampai di abad ke-8, mulai dicampur-campurin tuh kedua ajaran tadi. Buddha sama Shinto. Mulai saling melengkapi. Kami, dewa-dewinya Shinto, dianggap sebagai pelindung Buddha. Makanya kuil-kuil Buddha di waktu itu, makin banyak yang dibangun di kawasan sucinya penganut Shinto. Terus, patung-patung Buddha juga banyak yang ditaruh di dalam kuil-kuil Shinto. Ya, ini karena mereka udah bercampur waktu itu. Terus, kitab suci agama Buddha juga mulai dibacain. Di depan, altar persembahan buat kaminya Shinto. Nah, di dalam ajaran Buddha di Jepang juga, kami ini dianggap ngalamin penderitaan yang sama kayak manusia. Mereka bakal ngalamin kematian dan kelahiran kembali. Wah, menarik ya? Berarti Shinto sama Buddha di Jepang jadi agama yang sama dong. Nah, ini nih. Jadi, walaupun dalam prakteknya waktu itu, Shinto sama Buddha nih udah nyatu banget, tapi kita tetap harus inget kalau esensi keduanya nih tetap beda. Contoh nih, ini buat teman-teman yang Buddha, kalau gue ada salah deskripsi, tolong ingetin aja ya. Contoh, kalau di Buddha kan orang-orangnya percaya sesudah kematian bakal ada kehidupan lagi. Mulai dari penyucian dosa di akhirat, sampai nanti lahir kembali. Nah, kalau di Shinto, kayak yang tadi kita bahas di awal, itu nggak ada tuh. Mereka nggak punya pandangan khusus soal kehidupan setelah mati. Makanya Shinto awalnya tuh nggak punya ritual pemakaman apapun. Jadi, ketika Shinto akhirnya punya ritual pemakaman, itu sepenuhnya ngadopsi caranya Buddha. Terus, contoh lain lagi, Shinto nih nggak punya penggambaran khusus tentang kami-kami mereka. Nggak ada penggambaran khusus tentang dewa-dewi mereka. Jadi, awalnya nggak ada tuh lukisan atau patung apapun yang ngegambarin bentuk para kami. Sementara di Buddha, mereka punya patung-patung sama lukisan yang ngegambarin Buddha. Nah, dari situlah, di kuil-kuil Shinto mulai tuh masuk gambar-gambar atau patung-patung Buddha tadi. Dan yaudah, kecampur-campur terus, sampai akhirnya Shinto dan Buddha ini nggak bisa dipisahin. Shinto is Japan's earliest religion. Tapi, di abad ke-19, di periode Meiji, kaisar tuh pernah nisahin antara Shinto sama Buddha. Dipisah jadi ajaran sendiri-sendiri. Kenapa dipisah? Karena waktu itu, Shinto nih mau diakuin sebagai agamanya negara Jepang. biar posisi kaisar nih makin jelas. Posisi sebagai keturunan langsung dari Amaterasu. Posisi sebagai keturunan langsung dari Dewi Matahari. Nah, kan kalau agama Shinto-nya nih dicampur sama agama Buddha, posisi kaisar nih jadi rancu nih. Makanya akhirnya secara ofisial, dua ini dipisah. Dan akhirnya, karena jadi agamanya negara, kuil-kuil Shinto tuh jadi dapet bantuan finansial yang cukup banyak banget dari kekaisaran waktu itu. Sampai akhirnya, setelah Perang Dunia II, Shinto dipisahin lagi nih dari negara. Dia udah nggak jadi agamanya negara lagi. Tapi di sini, walaupun Shinto ini udah nggak jadi agama negara lagi, bukan berarti dia jadi campur aduk lagi nih sama Buddha. Enggak. Shinto sama Buddha tetap jadi dua agama yang kepisah. Dua agama yang berbeda. Walaupun banyak orang Jepang yang masih mempraktekan keduanya secara bersamaan. Tapi sebenarnya, ini udah jadi dua kepercayaan yang berbeda. Jadi kalau kita bikin rangkuman timelinenya mungkin yang simpel. Shinto dulu ada di Jepang, terus Buddha masuk ke Jepang, mereka akhirnya mulai campur aduk, campur aduk, campur aduk, sampai di abad ke-19 dipisahin nih sama kekaisaran. Karena Shinto mau dianggap sebagai agamanya negara Jepang. Dan yaudah, status itu bertahan terus sampai perang dunia dua. Di situ Shinto udah nggak dianggap agama negara lagi, tapi bukan berarti dia jadi campur aduk lagi sama Buddha. Enggak. Dua agama ini tetap jadi agama yang kepisah, sampai sekarang. Walaupun secara prakteknya, orang-orang Jepang masih banyak yang melakukan ritual-ritualnya secara bersamaan. Gitulah kira-kira rangkumannya. Nah, yang paling menarik dari Shinto ini, selain penghormatan kepada kami di kuil, Shinto juga punya banyak banget Matsuri, atau festival tahunan. Matsuri yang paling populer tuh contohnya kayak Shogatsu Matsuri, festival malam tahun baru, yang berlangsung selama tiga hari. Jadi di Matsuri ini, selama tiga hari itu, orang bakal antri di kuil, buat ngasih penghormatan ke dewa-dewinya, ngasih penghormatan ke kaminya. Dan yamasuri ini biasanya rame banget nih. Serame apa? Lu bayangin aja nih, di kuil Meiji Jingu di Tokyo, dalam tiga hari, ada tiga juta orang yang datang ke kuil, buat ngasih penghormatan ke kami. Dan kalau ditanya alasan kenapa bisa sebanyak ini, ya karena lagi-lagi itu udah jadi tradisi buat mereka. Tradisi buat menghormati kaminya. Walaupun sebenarnya mau mereka datang ke kuil atau enggak, itu nggak masalah. Karena di ajaran Sinto kan, nggak ada sistem pahala atau sistem dosa. Tapi, karena tradisi dari zaman dulunya udah begitu, jadi ya tetap datang orang-orang. Wah, keren sih ya. People visit shrines and large numbers at New Year's to seek good fortune in the coming year. Terus, selain festival, selain matsuri, di sana juga ada ritual buat ngusir setan atau roh jahat. Jadi, di ajaran Sinto dipercaya kalau semua manusia tuh terlahir suci dan baik. Dan yang bikin mereka jahat itu adalah oni. Yang bikin mereka jahat adalah setan. Jadi ya karena alasan inilah, orang-orang Jepang juga suka ngadain ritual penyucian atau pengusiran setan. Bisa buat manusia, tempat, atau bahkan barang-barang tertentu. Terus nih yang menarik lagi, menurut World History Encyclopedia, Sumo, ini juga tadinya adalah bagian dari ritual Shinto. Ritual bertarung dengan ngebawa kami leluhur dari klan masing-masing. Kayak Saman King ya. Dan ya kayak yang kita tahu, Sumo ini terus berkembang dari ritual sampai jadi olahraga nasionalnya Jepang. Dan ajaran Shinto sendiri ini masih banyak dipraktekin ya. Walaupun kebanyakan udah nggak dianggap sebagai agama. Cuma dianggap sebagai tradisi dan budaya aja. Tapi tetap kalau menurut gue ke orang-orang Jepangnya, ini ngasih banyak pengaruh positif banget. Tapi kalau menurut gue sendiri gimana? Apakah Shinto ini masih termasuk agama? Atau lu setuju sama yang tadi kita bahas? Udah lebih ke cara hidup dan ritual budaya aja? Silahkan komen. Oke sekian Rene Baggi Google kali ini tentang agama Shinto di Jepang. Semoga yang masih punya persepsi di kepalanya kalau agama Shinto itu adalah agama yang nyembah matahari. Di sini jadi tercerahkan ya. Kalau lu mau revisi kali gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lu tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye! Terakhir mencashin tote semua usahamu seadanya. Sepertinya caramu berhasil aku. am хар-kini will half- railway criminals yang Nothing. kinda sampai jumpa dia. ぎurasa loving di channel all